Renungan Berjalan Bersama Tuhan Saya memiliki pengalaman menarik pada saat saya masih SMA Saya bersama teman-teman saya berjalan-jalan dengan menggunakan motor beberapa orang Dan sampai di suatu jalan di mana jalan itu ditutup karena ada acara Mereka membuka panggung sehingga kami harus mencari jalan alternatif dengan memasuki suatu gang Saat kami masuk kami hanya langsung mengikuti pengendara lain untuk mencari jalan alternatif Setelah sekian lama kami di dalam daerah tersebut yang belum kami pernah masuki Akhirnya kami kembali ke jalan utama dan ternyata kami sampai di jalan di mana kami masuki tadi Yaitu di tempat yang ada panggungnya Jadi kami hanya berputar-putar dan tidak kemana-mana kami berakhir ke tempat yang semula Dipikirkan juga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan kita seringkali kita tidak tahu arah tujuan hidup kita Kita hanya melakukan rutinitas atau mungkin kita hanya mengikuti arus dunia Dalam ayat yang sudah kita baca kita melihat baca bahwa Tuhan yang merintis jalan lurus bagi umatnya Artinya adalah Tuhan menyediakan jalan yang pasti Menyediakan jalan yang menuju pada pengharapan yang Tuhan sudah tetapkan bagi umat Tuhan Pertanyaannya bagaimanakah kita sebagai orang percaya untuk menjalani jalan Tuhan tersebut Yang pertama adalah kita semantiasa menjaga relasi kita dengan Tuhan Supaya kita dapat melalui jalan yang lurus tersebut Cara yang terbaik adalah kita mencari tahu melalui sang pembuat jalan tersebut Yaitu Tuhan Dengan demikian kita tahu arah mana yang sesuai dengan tujuan yang sudah Tuhan tetapkan Kita tidak menebak-menebak, kita tidak menerka-nerka sehingga kita tidak membuang-buang waktu kita Ini juga berarti bahwa kita mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang maha tahu Kita bersandar pada kuasanya di mana dia tahu masa depan dari kehidupan kita Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang Namun di saat kita menjaga relasi dengan Tuhan, kita bersandar pada Tuhan Kita tetap akan menjalani kehidupan kita dengan masa depan yang penuh harapan Yang kedua Bapak Ibu suruh sekalian Kita mau berjalan di dalam kebenaran Di tengah perjalanan yang kita lalui Pasti akan banyak godaan-godaan Yang membuat kita tidak menjalani arah yang mungkin kita sudah ketahui Yang sudah Tuhan beritahukan kepada kita Banyak godaan-godaan untuk kita mengambil jalan-jalan duniawi Kita mungkin mengikuti keinginan-keinginan diri sendiri Dan bukan mengikuti jalan yang sudah Tuhan tetapkan Oleh sebab itu, marilah Kita betul-betul menyerahkan hidup kita Kita betul-betul tidak mau mengikuti hawa nafsu Kita tidak mau memelihara dosa-dosa kita yang lalu Namun kita mau hidup seturut dengan cara Tuhan Kita tidak mau memakai cara duniawi Kita sadar bahwa Tuhan akan terus menuntun Tuhan akan terus memakai Mempersiapkan setiap orang yang senantiasa Hidup berkenan di hadapannya Jadi Bapak Ibu Surah sekalian Itulah dua hal yang patut kita lakukan Untuk kita dapat berjalan seturut dengan jalan Yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita Mungkin dalam perjalanan akan begitu banyak Kesulitan, ujian Atau hal-hal yang mungkin membuat kita patah semangat Pusus asa Kejadian demi kejadian kita tidak mengerti Namun marilah kita tetap beriman teguh pada Tuhan Bahwa Tuhan sendirinya akan menjaga kita Sesuai dengan arah yang dia tetapkan Seperti kita melihat bahwa Seorang anak Tuhan Yusuf Dimana dalam hidupnya Dia mengalami penderitaan Oleh kejahatan-kejahatan dilakukan saudaranya Hal ini jelas memberikan ujian Memberikan kependeritaan bagi Yusuf Namun Di saat dia bersama-sama dengan Tuhan Melewati semua itu Dia tetap berjalan seturut dengan rencana Tuhan Tuhan yang maha kuasa Mampu mengubah semua penderitaan tersebut Menjadi suatu masa depan yang penuh harapan Membuat Yusuf menjadi pemimpin Dan dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang Sekali lagi Bapak-Ibu sekalian Marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Kita hidup dengan cara Tuhan Dengan demikian Maka kita akan sampai kepada garis finis Yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita Amin Mari kita masuk dalam doa Bapak dalam surga Kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan Yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan Kami bersyukur Tuhan sudah menetapkan setiap perjalanan hidup kami Tuhan Dan kami rindu Tuhan Kami boleh menjalani setiap hari ini Tuhan Seturut dengan Tujuan yang sudah Kau tetapkan dalam kehidupan kami Tuhan mempukan kami Tuhan Tuhan terus tambah-tambahkan iman kepada kami Supaya kami Tuhan tidak mengandalkan Hal-hal duniawi namun kami Terus menjalani hidup kami Hanya mengandalkan Kekuatan dari Tuhan Terima kasih Bapak Karena Tuhan sendiri yang terus akan Menuhkan iman jemaatmu Tuhan Tuhan terus akan menolong mereka Mengalami pertumbuhan rohani Setiap hari dalam kehidupan mereka Terima kasih Bapak Inilah doa kami Kami naikkan hai dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih